Kolonel Infantri P, perwira menegah TNI yang menjadi salah satu penabrak dan pembunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat, dibawa ke Jakarta. Dari Manado, Solusi Utara, Kolonel P menjalani pemeriksaan lanjutan di Puspom TNI Angkatan Darat. Kolonel Infantri P, salah satu penabrak dan pembuangan jenazah dua sejoli diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kolonel P, yang menjabat sebagai KC Intel Korem 133, Nani Wartaboni, didampingi dua perwira penyindik Pondam 13 Merdeka, guna diperiksa oleh Puspom TNI Angkatan Darat di Jakarta. Rombongan diterbangkan dengan pesawat komersial dari Manado, Solusi Utara. Dari pemeriksaan awal, Kolonel Infantri P telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Hari ini tanggal 26 Desember, kita berangkatkan ke Jakarta. Kegiatan yang kita kerjakan di sini kemarin melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal kasus tersebut. Setelah diduga adanya dugaan awal, adanya tindak pidana, kemudian kita berkomunikasi dengan Puspomat dan kita berangkatkan Kolonel P ke Puspomat untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan. Sebelumnya, Kolonel Infantri P bersama dua anggota TNI lain yakni Kopral 2DA dan Kopral 2A yang bertugas di Kodam Dipenogoro diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila. Kemudian tega membuang korbannya di sungai Serayu, Jawa Tengah. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain saksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengintruksikan penyidik hingga Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pembunyatan dari Dinas Militer kepada tiga oknum anggota TNI adik tersebut. Keluarga korban, Handi, meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun, oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan, seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah Hadisa Putra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila, yang merupakan kekasihan di, dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.